Pemirsa pesawat sipil Wings Air ditembaki saat mendarat di Bandara Nov Goliat DKI Yahukimo, Papua. Satu penumpang mengalami luka akibat terkena serpihan diding pesawat. Polisi hingga kini masih mengejar pelaku penembakan. Pesawat sipil Wings Air dengan nomor penerbangan IW1646 ditembaki saat mendarat di Bandara Nov Goliat DKI Kabupaten Yahukimo, Papua, Sabtu siang. Pesawat jenis ATR-700 itu ditembak di sisi sebelah kiri dan menembus ke dalam badan pesawat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu penumpang yaitu Peratu Ongen, anggota Kodim 1715 Yahukimo mengalami luka lecet akibat terkena serpihan badan pesawat. Sehari sebelumnya, Jumat lalu pesawat karavan Asia One ditembak KKB di Distrik Beoga Kabupaten Puncak. Penembakan tersebut berkaitan dengan perhitungan suara pilihan legislatif di daerah tersebut. Bagi para peserta yang ikut dalam konstelasi Pilpres, Pilfilek kali ini untuk tidak membuat persoalan baru. Mereka boleh melalui mekanisme yang benar. Ada PANUAS, ada DKPP, dan juga ada pengadilannya dari ada di Mahkamah Konstitusi. Silahkan menggunakan jalur sesuai dengan mekanisme yang ada. Pasca kejadian, tim gabungan operasi Damai Kartens menyisir sekitar area bandara dan mengejar pelaku penembakan. Dari Jayapura, Papua, Fredy Numboba, I-News melaporkan.